Intro Demikian juga kalau kita membahas tentang suatu produk terbaik atau sebuah produk terbaik dari apa yang Allah ciptakan di atas bumi ini yaitu madu Kalau anda pandangi atau lihat madu seperti ini yang kita lihat cuma ada cairan kental berwarna coklat ya atau kekuningan seperti itu dan tidak terlihat apapun lagi disini tapi hasil dari lab akan menunjukkan bahwa dalam madu dalam madu mengandung bahan-bahan gizi penting yang sangat bermanfaat untuk manusia dalam madu mengandung begitu banyak dan begitu berlimpah asam amino yang manusia perlukan untuk memperbaiki sel-selnya yang rusak di dalam madu penuh dengan vitamin, penuh dengan enzim mineral-mineral penting yang digunakan untuk menyeimbangkan atau menjalankan peran organ-organ di dalam tubuh kita secara sempurna dan seimbang Masya Allah dan Barakallah maka madu adalah salah satu produk nanonya Allah produk yang tidak mampu kita lihat apa saja isinya ya karena terlalu kecil ya saudaraku kita singkat aja ya kalau dengar kata-kata rejeki yang terbesih dalam pikiran anda apa rejeki apa apa Ustaz uang wow pasti ya uang apa lagi sesuatu hal yang menikmat lah ya rejeki itu uang apa lagi jabatan apa lagi ya rumah mobil banyak ya dikembangkan ya nah saudaraku pagi ini dirubah ya anda yang sudah punya pikiran seperti itu tidak salah tapi coba disempurnakan ternyata rejeki itu anda bisa sholat subuh berjamah disini itu rejeki yang berlimpah ruah siapa yang tadi rokatal fajri khairu minad dunya wa mafiha rawahul muslim soheh ya sholat fajar dua rokat pahalanya lebih utama dari dunia dan isinya tadi yang bisa sholat qobliya subuh tadi itu sudah rejeki yang tidak terkira itu ternyata rejeki itu luas bukan hanya uang pak bukan hanya duit salah kalau anda berpikir uang atau duit ya anda main handphone tiba-tiba terdengar azan Allahu akbar Allahu akbar ya Allah alhamdulillah handphonenya dimatikan terus anda lari ke masjid itu rejeki tiba-tiba dada muringan pikiran muringan hati muringan kaki muringan melangkah ke masjid itu rejeki dari Allah itu yang tidak terkira itu ya apalagi ini hembusan nafas ini saya pernah baca artikel itu manusia itu perlu berapa liter oksigen itu saya pernah baca itu kalau dikalkulasi ternyata per jam itu kita butuh miliaran untuk menghirup seandainya Allah suruh bayar itu tapi ternyata Allah gratiskan gitu ya 25 ribu per liter itu nitrogennya atau oksigennya itu dan anda dalam sehari butuh sekian liter itu kalau dikalkulasikan bisa miliaran seandainya harus bayar anda nafas ini rejeki saudaraku bahkan di saat ibumu sakit pun itu rejeki yang tidak terkira orangtuamu sakit maka disitu anda bisa menjadikan ladang amal bu anda sisiri rambutnya itu rejeki tuh anda bijit kakinya rejeki yang tidak terkira atau apalah rejeki yang tidak ada nilainya jadi mulai sekarang jangan pernah berpikir rejeki itu uang ya anda bisa ringan ke masjid ringan ke majelis taklim ringan dengarkan ilmu dengarkan kajian itu pun rejeki dan itu insyaallah akan gak ada orang yang apa yang bisa subuh berjamaah kobliya istiqomah terus kemudian upgrade ilmu terus di majelis terus tiba-tiba hidupnya miskin gak mungkin pak tidak mungkin pasti akan diangkat derajatnya sama Allah pasti itu maka siapa di ruangan ini walaupun itu relatif ya kaya miskin itu relatif tapi siapa di ruangan ini yang merasa hidupnya lebih banyak menderitanya daripada bahagianya baik batin baik perasaan baik jiwa baik rejeki finansial atau apapun gampang pertama lihat setiap momentum hidupmu itu adalah rejeki sehingga selalu nambah syukurnya itu poin pertama itu yang kedua ya mulai dirubah bacaannya baca buku baca komik macam-macam diganti baca siroh nabawi buluh gulmarom siroh apa duratu nasihin atau buku-buku imam ghozali atau buku-buku leadership ibu santoso bagus-bagus saudaraku buku siapa lagi penulis-penulis yang bestseller itu itu gak mungkin orang hobi baca buku hidupnya miskin itu gak mungkin pak gak mungkin orang yang perbendaraan kosa katanya banyak terus tiba-tiba hidupnya menderita itu gak mungkin coba sholat berjamaah di masjid memuliakan masjid upgrade bacaannya upgrade musiknya jangan dengarkan musik-musik cengeng itu juga ada hubungannya sama akhidah nanti saya jelaskan anda kalau suka dengarkan musik cengeng apalagi musik-musik yang bisa membuat jiwamu terbuah gitu kan apalagi lirik-liriknya sampai mengandung maksiat ya Allah nutup hati nutup pori-pori nutup imajinasi nutup intelijensi nutup rejeki bisa jadi mati hero mu ya islam dihina diem agama dihina diem karena kebanyakan tertawa kebanyakan musik-musik maksiat upgrade musik-musik nasyid sholawat upgrade maka pelan-pelan nanti dirubah nasibnya anda ini insyaallah baik saudaraku bab pertama sudah ya jadi rejeki itu tanpa batas ya sejauh mata memandang itu rejeki kalau itu sifatnya baik ridallah sejauh mata memandang rejeki apa yang tersadap gendang telinga terdeteksi oleh detak hatimu selama itu membawa manfaat itu rejeki sudah masukkan putus selesai oh iya ya dia rejeki alhamdulillah kalau anda bisa punya pola pikir seperti ini insyaallah sadar gak sadar anda akan selalu berucap alhamdulillah alhamdulillah itu akan terprogram nanti alhamdulillah alhamdulillah maka kalau itu sudah kena ayat insya'kartum la'azidhanakum itu akan masuk nanti disitu fadilahnya akan anda dapatkan bapak pertama alhamdulillah juga menurut penelitian dari luar negeri dari Australia atau dari mana ada nanti biar ditayangkan juga di video madu akasyakarpah ini masuk lima besar dunia ini masuk lima besar bukan nomor lima ya mungkin bisa jadi nomor satu mungkin bisa jadi nomor dua nomor tiga masuk ke dalam lima besar dunia alhamdulillah orang diabetes mengkonsumsi ini gak apa-apa karena lebah kita betul-betul manisnya yaitu menghisap apa cak nektar akasya karpa akasya karpa dengan kelapa sawi cani nah gitu jadi lebah kita tidak meminum gula tidak minum gula jadi untuk penderita diabetes itu insya'allah aman-aman saja tidak masalah mengkonsumsi ini gitu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton